Mitra muda, mitra muda, para pembeli penciptus Allah Menyembelai 100 unta sebagai ganti dari anaknya yang bernama Abdul Abdullah Dibahas oleh ulama kok kenapa keluarnya tak keras 100 unta Tapi 10 unta gak keluar Ini ada isyarat dari Allah bahwa ayahnya Nabi itu 10 kali lipatnya orang biasa 10 kali lipatnya orang biasa Gak bisa dibandingkan dengan orang biasa gak bisa 10 kali lipatnya Yang 10 menjadi 100 Dari sana mulai ditetapkan hukum dia Denda kalau dibunuh itu 100 Dari mulai zaman itu sampai ke kita Sama Nabi ditetapkan Di dalam bab bikih lihat dijelaskan Di bab jinayat Kalau ada orang membunuh kemudian kalau seandainya diganti pakai denda Dendanya berapa unta? 100 unta Katanya dari mana itu 100 unta awal mulanya? Sejarahnya dari Sayedona Abdul Abdullah bin Abdul Muttalib Yang tadinya harusnya disembeleh diganti dengan 100 100 unta Tapi ini tuh nyampe kabarnya Semua tanah Arab Yang di Mekah Semuanya dengar kabarnya Uh ada orang gitu kan Itu Abdul Muttalib ingin menyembeleh anaknya Kemudian gak jadi Ceritanya gini 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 Wah itu 10 kalinya laki laki Berarti bukan biasa Bukan orang biasa anaknya Akhirnya gimana? Wow Perempuan Nyari semua perempuan Yang di masa itu Di kota Mekah Semuanya mengharap Ingin nikah dengan siapa? Singapura Semuanya punya harapan Ingin ditikah oleh Sayedona Abdullah Kenapa? Bukan laki-laki biasa Udah beres dari sana bahkan Tadka udah beres sana pergi Ayahnya pergi duluan Kemudian Abdullah Tadka lajaran ketemu dengan sepupunya Ketemu yang bernama Rukoya Keterunan dari Nova Tadka la ketemu Ini Rukoya ini Termasuk orang yang Suka meneliti Kepada kitab-kitab dahulu Kitab Injil Taurat Seperti itu Tadka la ketemu Kemudian Mau Siapa punya? Ya Abdullah Mau kemana? Wah saya mau Ikut pulang Sama Bapak Ya udahlah Kau saya ikut pulang Gimana? Kalau kamu sekarang Tidur dengan saya Tidur dengan saya Tidur dengan saya Kenapa? Karena ini Rukoya Membaca Di dalam kitab Kan gemar membaca Di dalam kitab Taurat Injil Semuanya membaca Di sana ada Sifat-sifat Orang yang menyimpan Cahaya Nabi Kemudian Tadka la mendengar Peristiwa tadi Mau Disemboleh Gajadi Digantikan dengan 100 unta Wah Ini kayaknya yang menyimpan Cahaya Nabi akhir zaman Ini Rukoya Berharap Itu cahaya Pindah ke dirinya Sampai akhirnya Maksa Namun Ditarak Gak mau Ditarak Gak mau Diterima Udah beres dari sana Katanya Ketemu lagi Dengan perempuan Maksa ini mah perempuannya Yang bernama Fatimah bin Murri Bangsa apa? Bangsa Khos Amin Fatimah bin Murri Tadkala lewat Abdullah Dilihat Dari kejauhan Ini mah Lebih hebat lagi Perempuannya Disamping Gemar membaca Kitab terdahulu Ini perempuannya Nyampe Kepada Derajat Kasab Bisa melihat Alam-alam Kayak gitu Tadkala Sehabillah lewat Dilihat Di keningnya itu Ada cahaya Yang memancar Sampai cahayanya Katanya Tembus ke langit Kakak Kakak ini Fatimah Ini kan soleha banget Kaget Terkaget Disamperin Ya Abdullah Mau kemana? Bahasa yang mau pulang Ke rumah Ya Abdullah Mau gak? Saya kasih Seratus Unta Sebagaimana Kamu diganti Dengan seratus Unta Saya kasih Kamu sekarang Seratus Unta Dengan syarat Kamu tidur Dengan ku Sekali saja Katanya Maksa ingin Dikawin Malah Yang bayar Mas kawinnya Siapa? Laki-laki Atau perempuannya? Perempuannya Ini Saya bayar Seratus Utak Namun gimana? Gak mau Tolak Gak mau Ditorak Tadkala Gak mau Ditorak Pulang Udah pulang Ini Ayahnya Yang bernama Abdul Muttalib Ingat Dia ingat Oh Saya dulu Tadkala Di Madinah Saya pernah Bertemu Dengan pendeta Pendetanya Bukan pendeta Biasa Tadkala Saya ketemu Dengan pendeta Tiba-tiba Pendeta itu Manggil saya Ini Abdul Muttalib Dipanggil Eh Sini Ada apa Katanya Boleh gak Saya meneliti Badan Paduka Ini pendeta Melihat di kejauhan Kayak adang Bukan orang biasa Oh iya Gak apa-apa Silahkan Asal jangan Melihat orang saya Angkat katanya Di hidung Dilihat Di hidungnya Yang kanan dulu Di gedekin Terus yang kiri Saya lihat Di hidung Di lubang hidung kamu Yang kanan Saya lihat Terdapat Kerajaan Saya lihat Di hidung yang kiri Terdapat Cahaya kenabian Dan saya lihat Itu dengan Wasilah Perempuan Bani Zuhro Bani Zuhro Itu adalah Ibunya Rasulullah S.A.W. Sayyidina Aminah Dari bangsa Bani Zuhro Setelah Ingat Kepada peristiwa itu Langsung Ingat Pas Berpapasan Ayahnya Abdul Muttalib Ayahnya Abdul Abdul Muttalib Beres dari sana Depak Dari Tadi maunya Yang balik tega jadi Ketemu dengan Sayyidina Wahab Pemimpin Bani Zuhro Tidak Kalau Dilihat Ya Abdul Muttalib Tunggu dulu Di sini Dijamu dulu Ke rumah Udah ngobrol Udah ngopi Udah ngopi Abdul Muttalib Gimana menurut Gimana menurut Kamu Saya Ada Niat Ingin Menikahkan putri Saya Dengan anak Kamu Saya Abdul Muttalib Sudah bersirah Tadi Gimana Ingin Menikahkan Putra Laki-lakinya Dengan Perempuan Dari bangsa Bani Bani Zuhro Ya Abdul Muttalib Ketahu Oleh kamu Yang melemah putri Saya Sudah banyak Namun Saya Tolak Semuanya Kenapa Putri saya Sangat berharga Sangat solehahnya Di antara Kesolehan Putrinya Sayyiduna Wahab Yaitu Sayyiduna Aminah Apa Tidak pernah Melihat laki-laki Dan tidak pernah Dilihat oleh laki-laki Tidak pernah Melihat laki-laki Dan tidak pernah Dilihat oleh laki-laki Saking solehahnya Katanya Sudah banyak Laki-laki yang malam Namun saya Tolak Kenapa Saya belum Lihat laki-laki yang pantas Saya melihat Anak kamu itu Masya Allah Sangat cocok Dengan putri saya Ngobrol-ngobrol Akhirnya sepakat Sudah Nikahkan Nikahlah Siapa Saya dengan Abdullah Dengan siapa Sayyiduna Aminah Tadkala nikah Nyampai kabar Akad Nyampai kabar Di tanah Mekah Semua perempuan Sakit hati Tadkala itu Galau semuanya Kenapa Laki-laki Yang diidamkannya Sudah Menikah Sampai Dalam riwayat Tiga perempuan Meninggal Tadkala akadnya Saking galau Suk banget nih Laki-laki Yang ditemu-temunya Menikah Dengan Sudah Menikah Setelah beres Menikah Kemudian Di malam hari Sina Abdullah Radiyallahu Talanu Ini jalan Di dekat Padang Aropah Tadkala jalan Di sana Tiba-tiba Tadkala lagi jalan Melihat Padang pasir Yang tadinya Beliau tahu Itu adalah pasir Tapi tiba-tiba Kok ada sungai Malam-malam Ini bertempatan Dengan malam Jumat Kalau Di dalam ilmu Falak Tadkala dihitung Bertempatannya Kalau tanggalnya 18 Jumadil Akhir Malam Jumat 18 Jumadil Akhir Melihat Pada malam itu Ada sungai Kaget Dekat di daerah Padang Aropah Tadinya kan Padang pasir Tiba-tiba ada sungai Kaget dia Dilihat dari kejauhan Ini sungai Kayak warnanya beda Katanya Dekati Warnanya putih Lebih putih Dari susu Kaget dia Ini sungai apaan Dimasukkan tangannya Dipegang Ayuhnya Tapi buka Dingin Lebih dingin Dari es Penasaran Ini air apaan Di amir Dirasai Dirasai Manis Lebih manis Dari madu Kaget Beliau Ini air apaan Kaget kayak gitu Tiba-tiba ada suara Ya Abdullah Israf Minta karma Wata toh hari Waktasiri Mendarik Abdullah Minumlah air itu Kemudian Aduslah Mandilah Dari akhirnya Tau Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Akan menetapkan Cahaya Kenabian Yang ada pada Allah Waktunya Waktunya Gimana Kaget Lepas minum Saya disuruh Menitipkan Cahaya Yang telah Dititipkan oleh Allah Kepada Para Ambiah Para Rasul Terdahulu Yang di Cahaya Nabi Akhir zaman Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Tadkala Mandi Bersusuci Udah Bersusuci Mandi Tidur Tadkala Tidur Dengan Istrinya Setelah Tidur Pindahlah Cahaya Yang berada Di kening Sayyidat Abdullah Kepada Sayyidat Aminah Pindah Cahayanya Kepada Sayyidat Aminah Tadkala Pindah Kepada Sayyidat Aminah Besoknya Hari Demi hari Sayyidat Abdullah Kepikiran Ingin Apa Namanya Poli kami Ingin Kali lagi Ada Kepikiran Mungkin Si eneng Yang kemarin Yang nawarin Mau Masih Mau Itu bukan Perempuan Biasa Itu Terkenal Wah Bintar Raji Datangi Lagi Itu Perempuan Fatimah Bintar Didatangi Datang Didatangi Fatimah Kamu Masih Ada Mau Dikad Dengan Saya ingin Menikah lagi Aduh Maaf Katanya Saya Menanya Dulu Abdullah Kamu Setelah Bertemu Dengarku Kemarin Kamu Kemana Wah Saya Gini Dan Saya Nikah Itu Gak Tahu Abdel Itu Menikah Menikah Terus Gimana Kamu Mau gak Jadi Kalau Dulu Mau Sekarang Enggak Dulu Mau Sekarang Enggak Kok Kenapa Enggak Dulu Kamu Maksa Sampai Siap Kamu Bayar Maskawinnya Jadi Maskawinnya Berapa Seratus Unta Kamu Yang Bayar Maskawin Kenapa Sekarang Kamu Ya Abdullah Kalau Kamu Percaya Saya Dulu Kenapa Ingin Menikah Dengan Kamu Tadkala Kamu Jalan Beres Tia Dari Depan Kamu Jalan Saya Melihat Dari Kejauhan Terdapat Cahaya Di Keningmu Yang Menemus Langit Dan Saya Buka Di Dalam Kitab Kitab Yang Saya Baca Itu Adalah Cahaya Nabi Akhir Zaman Yang Akan Memimpin Alhamdulillah Seisinya Saya Berharap Banget Itu Cahaya Ada Padaku Ditidikkan Kepadaku Namun Ternyata Sudah Kamu Ditidikkan Kepada Yang Lain Setelah Itu Ya Sudah Saya Gak Ada Kebutuhan Lagi Dengan Al Pergi Lagi Udah Pergi Tadkala Sudah Pergi Kemudian Mulailah Hamil Siapa Tadkala Mulai Hamil Mulai Kerasa Aura Itu Beda Bukan Hanya Di Mekah Ataupun Madinah Aura Sealam dunia Itu Berbeda Ini Sealam dunia Itu Berbeda Kejadian Aneh Itu Terjadi Di Setiap Daerah Ada Mula Yang Patungnya Tiba-tiba Terbalik Mulai Aneh Kejadian Sampai Akhirnya Apa Namanya Kandungan Saya Aminah Sampai Kepada Satu Bulan Tadkala Satu Bulan Saya Aminah Mulai Kerajaan Di Kisro Yang Menjadi Sekarang Pusat Kerajaan Yang Menjadi Pusat Sekarang Dakwahnya Orang Nasroni Terbesar Di Kisro Tadkala Satu Bulan Nabi Di Kendungan Saya Aminah Tadkala Itu Mulai Koncang Ada Gempak Di Negeri Kisro Sampai Kerajaannya Goyang Kaget Semuanya Kenapa Belum Pernah Terjadi Kejadian Seperti Ini Apa Sebabnya Akhirnya Mulailah Saring Berbincang Para Dukun Semuanya Semuanya Mulai Baca Mengerahkan Semuanya Nanya Ada Apa Ini Sampai Mereka Dapat Sebentar Lagi Akan Terlahir Nabi Akhir Jangan Mulai Takut Itu Bulan Pertama Tadkala Bulan Pertama Saya Aminah Ternyata Didatangi Pulau Oleh orang Orang Mulia Di Antaranya Di bulan Pertama Di Satu Bulan Pertama Didatangi Oleh Nabi Adam Al-Islam Dizirui Sama Nabi Adam Tadkala Tadkala Dizirui Oleh Nabi Adam Al-Islam Kemudian Disampaikan Oleh Nabi Adam Bahwa Kamu Wahai Aminah Bergembiralah Kamu Telah Mengandung Seorang Anak Yang Mimpin Seluruh Manusia Bisa Idil Alham Bulan Pernama Bulan Pertama Tadkala Bulan Kedua Seperti Itu Bulan Kedua Ini Setelah Bulan Pernama Terjadi Goncang Di negara Kisro Bulan Kedua Ini Patung Patung Ini Salib Itu Mulai Berbalik Di Kisro Salib Mulai Berbalik Makin Aneh Mereka Makin Bingung Makin Ketakutan Kemudian Di Bulan Kedua Datanglah Nabi Berziarah Kepada Siapa Zeta Aminah Yang kedua Siapa Nebulu Idris Al-Islam Ziarah Sudah Ziarah Kemudian Nyampaikan Kabar Gembira Bahwa Kamu Aminah Telah Mengandung Seseorang Yang Betul Betul Sebagai Apa Namanya Ta'li Sahib Ta'li Orang Yang Akan Mengajarkan Seluruh Manusia Orang Yang Akan Memimbing Manusia Menuju Jalan Hidayah Tak Kala Bulan Kedua Suaminya Yang Bernama Sayyid Abdullah Ayah Nabi Pergi Berdakan Menggantikan Bapaknya Bapaknya Kan Dagang Sadar Muttalib Tuh Dagang Kemana Ke Negeri Sekarang Putranya Sadar Pergi Ijin Kepada Istrinya Takkalah Nabi Dikandungan Berapa Bulan Dua Bulan Pergi Bersehat Apa Ingin Berdagang Takkalah Bergi Berdagang Ke Negeri Sah Takkalah Dah Nabi Negeri Sah Balik Lagi Takkalah Balik Lagi Singgah Dulu Di Madinah Di Keluarganya Di Sana Di Bandinah Jara Takkalah Singgah Dulu Madinah Sakit Jatuh Sakit Satu Bulan Namanya Kan Ini kan Dengan Rombongan Perginya Dengan Rombongan Bebarongan Dari Mekah Ke Negeri Sam Itu Ayahnya Bingung Yang Rombongannya Gimana Abdullah Saya Gak Bisa Nemu Kamu Kamu Sakitnya Lama Banget Bukan Cuman Satu Hari Yaudah Kalian Pulang Sampai Ke Bapak Saya Kekuara Saudara Saudara Saya Maaf Saya Belum Bisa Pulang Saya Sakit Saya Dirawat Dulu Disini Sama Keluarga Saya Pulang Nyampe Ke Mekah Nanya Ayahnya Anak Kau Kemana Anak Paduka Kena Sakit Kemudian Diserah Dulu Di Keluarga Paduka Disana Di Bagi Najjar Di Madinah Oh Yaudah Katanya Sakit Namun Ditunggu-tunggu Sama Bapaknya Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Sampai Seminggu Dua Minggu Kok Belum Pulang Juga Gak 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 Sampai Satu Bulan Cemas Bapaknya Sedona Talib Nyuruh Anaknya Yang Paling Besar Haris Kamu Susul Luh Ke Madinah Lihat Saudara Kamu Kenapa Sakitnya Tatkala Ke Madinah Baru Saja Di Perjelangan Ini Kakaknya Haris Mau Ke Madinah Meninggallah Sedona Keluar Meninggal Di Madinah Tatkala Meninggal Sedona Haris Nyampai Di Madinah Tatkala Nyampai Di Madinah Kemudian Ditunjukkan Sama Saudaranya Yang Ditunjukkan Bukan Sina Abulah Tapi Makom Sudah Dikuburkan Nangis Sedona Haris Saudaranya Meninggal Bingung Mau Gimana Pulang Tatkala Pulang Lagi Kemekah Nyampain Ke Ayahnya Nangis Ayahnya Istrinya Nangis Saudaranya Nangis Bahkan Yang Nangis Bukan Cuma Saudaranya Ayahnya Malaikat Di Langit Dikenangis Tatkala Sayyiduna Abdullah Ayahnya Rasulullah S.A.W. Meninggal Malaikat Semuanya Bencang Di Langit Menangis Kemudian Malaikat Semuanya Berkata Ya Rabbi Habibuk Wannabiyuk Bakiya Yatima Wahai Tuhan Kami Kekasih Paduka Nabi Paduka Sekarang Menjadi Yatir Ditinggalkan Oleh Ayahnya Malaikat Nangis Semuanya Sedih Tidak Tengah Mulai Nabi Seperti Namun Apa Jawaban Allah Ya Malaikati Ana Aulabihi Min Abihi Wa Ummih Ana Khalikuhu Wa Kafih Ana Hafiduhu Wa Murabbih Ana Nasiruhu Alaman Yu'adih Kata Allah Fala Yahtaju Ila Siwaya Kata Allah Ya Malaikati Wahai Malaikatku Saya Lebih Perhatian Saya Lebih Sayang Kepada Nabiku Kepada Kasihku Ketimbang Bapaknya Ketimbang Ibunya Saya Saya Menciptakan Kekasihku Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Dan Saya Yang Akan Mencukupinya Saya Yang Akan Menjaganya Dan Saya Yang Akan Mendidiknya Saya Akan Menolongnya Apabila Ada Orang Memusuhinya Kata Allah Fala Yahtaju Ila Siwaya Kekasihku Tidak Butuh Kepada Selainku Kata Allah Allah Yang Akan Mengaturnya Makanya Gahiran Tuhan Nabi Meskipun Ditinggalkan Oleh Bapaknya Ditinggalkan Oleh Ibunya Tetap Kenapa Karena Allah Yang Langsung Menjaganya Allah Yang Langsung Mengajarkannya Semua Keilmuan Nabi Ketahui Mulai Masalah Ruh Dibahas Sama Para Ulama Kok Kenapa Itu Nabi Kela Ditanya Oleh Alkitab Oleh Alkitab Ditanya Masalah Tentang Ruh Ruh Itu Apa Jawaban Nabi Gimana Berarti Muhammad Gak Tau Berarti Nabi Gak Tentang Ruh Katanya Nabi Tau Telah Diajarkan Oleh Allah Dijawab Sama Para Ulama Ingat Nabi Perang Berkata Telah Mendidik Kepadaku Mengajarkan Aku Siapa Tuhanku Sehingga Aku Tau Segala Sesuatu Kata Nabi Terus Itu Kenapa Kota Tengah Ditanya Masalah Ruh Nabi Gak Jawab Tentang Ruh Kenapa Diterusuri Sama Para Ulama Ternyata Nabi Gak Jawab Kenapa Karena Di kitab Taurat Injil Sudah Dijelaskan Salah Satu Tanda Nabi Akhir Zaman Itu Kalau ditanya Tentang 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 Menjawab Justru Kalau menjawab Berarti Bukan Nabi Katanya Bukan Berarti Nabi Gak Tau Bukan Bukan Berarti Rasul Gak Tau Nabi Kita Gak Tau Tentang 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 Menyesuaikan Dengan Sifat Yang Telah Tertera Di dalam Kita Taurat Dalam Kita Binggin Gimana Tertera Di sana Nabi Zaman Kalau ditanya Tentang Tentang Gimana Tidak Menjawab Tidak Menjelaskan Bukan Berarti Nabi Tidak Tau Nabi Tau Kenapa Telah Mengajarkan Kepadaku Tuhanku Sehingga Aku Tau Segala Sesuatu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Adalah Kejadian Adalah Kejadian Yang Terjadi Di Jaman Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Di Masa Ayahnya Kita Lihat Dari Tadi Sejarah Salah Satunya Kita Mendengar Bahwa Kejadian Keanehan Yang Menyaksikannya Pertama Siapa Bapaknya Kan Saya Adalah Menyaksikan Keanehan Seperti itu Saya Ta'amina Menyaksikan Keanehan Seperti itu Mana Mungkin Gak beriman Kepada Nabi Secara Logika Gak Mungkin Gak beriman Kepada Nabi Beliau Yang Menyaksikan Pertama Keanehannya Seperti Apa Ada Yang Ngomong Gini Ada Nabi Bersirah Kepadanya Mana Mungkin Tidak Beriman Ini Salah Satu Dalil Bahwa Orang Tuhan Nabi Beriman Kepada Nabi Apabila Beriman Kepada Nabi Berarti Selamat Masuk Surga Salah Orang Yang Mengatakan Orang Tuhan Nabi Masuk Meraka Semoga Kita Semuanya Oleh Allah Jadikan Dari Golongan Orang Orang Yang Betul Paham Kepada Sejarah Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Kemudian Kita Mencintai Beliau Dengan Segenap Hati Kita Mencintai Beliau Dengan Kita Meniru Sikap Beliau Sikap Nabi Kita Akhlaknya Gimana Ucapannya Gimana Gerak Geraknya Seperti Apa Langkahnya Seperti Apa Jalannya Seperti Apa Apabila Kita Niru Sudah Bahagia Kita Kalau Kita Tahu Jalannya Nabi Sebenarnya Saya Belum Dapat Ijazah Sebenarnya Itu Ada Tapi Saya Belum Menemukan Ada Orang Yang Tahu Ada Katanya Ijazah Jalan Nabi Sanat Praktek Jalan Nabi Kayak Gimana Itu Ada Katanya Dipraktekkan Sanat Saya Belum Menemukan Saya Ketau Apakah Ada Orang Sampai Sekarang Dulu Masih Ada Sampai Tabi Tabiin Sampai Dibawahnya Ke Zaman Siapa Itu Ulama Hadis Juga Ibn Ma'in Ibn Ma'in Itu Di Madinah Itu Ada Ulama Yang Dapat Sisilah Jalan Nabi Sampai Murinya Penasaran Ngomong Kepada Gurunya Saya Ingin Tahu Ingin Dapat Itu Sisilah Itu Gimana Jalannya Jum Buda Murinya Seperti Itu Kalau Jalan Nabi Itu Gagak Seakan Akan Jalannya Orang Yang Jalan Dari Dataran Tinggi Menuju Dataran Nenang Gagak Penasaran Murinya Saya Ingin Tahu Di Praktekan Oleh Gurunya Kamu Uduh 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 Suara Istiqbar Uduh 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 Gurunya Berdiri Dipraktekin Jalan Nabi Praktekin Cuma Beberapa Langkah Dalam Tadkad Dipraktekin Sepuntan Pingsan Merinya Kaget Dia Pingsan Jadi Tadkad Dipraktekin Sama Gurunya Itu Jalannya Itu Langsung Tiba-tiba Kelihatan Haibah Kerasa Beda Jalannya Haibah Uduh Haibah Menarik Sampai Pingsan Uduh Pingsan Bangun Demi Allah Saya Belum Pernah Melihat Orang Yang Jalan Seperti Itu Ini Baru Jalannya Nabi Besar Muhammad Baru Jalan Jalannya Jalan Makanya Gak heran Kan Kalau kita Ntar Akan Dijelaskan Di Peristiwa Kejadian Orang Masuk Islam Masuk Islam Bukan Karena Ucapan Nabi Ada Yang Masuk Islam Karena Melihat Jalannya Nabi Ada Yang Masuk Islam Karena Melihat Senyum Nabi Yang Maka Nabi Pangkat Habi Umar Ben Hafid Matur Dutuh Hayati Kan Saya Surah Cerita Orang Dara Orang Kapir Tadkala Turun Hayumar Senyumnya Jalannya Ramah Subhanallah Berapa Pasar Dengan Orang Kabir Nasrani Pasar Disenyumin Sama Hayumar Ben Hafid Senyuman Ramah Indah Senyuman Yang Betul Betul Murdi Ikhlas Disenyumin Dengan Wah Bagaimana Sikap Yang Begitu Indah Penasar Itu Yang Ini Orang Nasrani Yang Tadinya Ingin Pergi Naik Pesawat Pergi Kemana Gitu Lihat Hayumar Ben Hafid Gak Jadi Dibolaikan Dibolaikan Biarin Hamus Nanya Nanya Itu Orang Orang Mana Mau Kemana Dijepa Hayumar Ben Hafid Kemudian Sahad Dihadapan Hayumar Ben Hafid Cuma Karena Lihat Senyumannya Doang Senyumannya Bukan Dengar Ngomong Senyumannya Kita Kalau Bisa Memeratekan Akhlak Nabi Cukup Dengan Akhlak Kita Jalannya Kita Cara Ngobrol Kita Menyapa Orang Seperti Apa Ucapan Kepada Orang Seperti Apa Kalau Manggil Orang Kayak Gimana Kemudian Kalau Ngambil Barang Kayak Gimana Kalau Duduk Kayak Gimana Kemudian Kalau Makan Kayak Gimana Cukup Praktikan Akhlak Nabi Itu Orang Akan Berbondong Masa Islam Itu Senyuman Coba Ini Karena Meniru Akhlak Rasulullah Salah Satu Yang Menjadi Beda Nabi Dengan Yang Lain Apa Kita Kalau Cinta Kepada Nabi Cintanya Karena Pisiknya Dulu Pisik Cintanya Karena Ganteng Cintanya Karena Bagus Jalannya Itu Tetap Akan Dapat Pahala Beda Dengan Selain Nabi Kalau Kita Cinta Kepada Ulama Kenapa Ulama Itu Ganteng 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 Gimana Gak Akan Dapat Pahala Cintanya Gak Melahirkan Pahala Cinta Kepada Ulama Itu Karena Fisiknya Gak Dapat Pahala Terkecuali Nabi Besar Muhammad Kita Cinta Nabi Mau Dohirnya Mau Batinya Mau Bisiknya Mau Rohaninya Tetap Kita Akan Dapat Pahala Akan Dapat Anugerah Besar Dari Allah Makanya Salah Satu Cara Kata Saya Juga Kalau Ingin Mimpi Nabi Satu Cara Kita Lihat Sebelum Tidur Kuburan Nabi Kan Kita Gak Bisa Memayangkan Nabi Lihat Kuburannya Saja Dohir Bukan Nabi Kuburan Saja Kita Dapat Pahala Kalau Ada senal Nabi Kita Lihat Senalnya Sudah Dapat Pahala Kita Kemudian Atau Terompahnya Itu Kita Kita Pekci Dengan Cinta Rindu Kepada Nabi Akan Lahir Keberkahan Yang Besar Gambar Gambar Terompah Nabi Bukan Gambar Nabi Gambar Terompah Nabi Bahkan Imam Syuti Mengatakan Salah Satu Hasiat Gambar Terompah Nabi Apabila Orang Memakai Peci Itu Yang Ada Terompah Nabinya Terompah Nabi Orang Tersebut Dalam Keadaan Pusing Kemudian Memakai Itu Peci Dengan Kerinduan Di dalam Hatinya Kecintaan Di dalam Hatinya Kepada Nabi Besar Muhammad Maka Pasti Allah Akan Menghilangkan Pusing Allah Akan Menghilangkan Pusing Itu Cuma Gambar Terompah Gambar Terompah Bukan Nabi Bukan Kalau Kita Cinta Kepada Ulama Cinta Nabi Sama Arus Tak Bisa Tapi Kalau Kepada Nabi Fisiknya Segala Apakah Yang Berkaitan Dengan Nabi Akan Melahirkan Anu Ankerah Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kita Termasuk Dari Orang Yang Mendapatkan Anugerah Di Dalam Kehidupan Kita Di Dunia Kita Di Alam Kubur Kita Amin Bismillah Alhamdulillah 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 מה Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati